Hey Eddie Warga Warga Baru kemana pak? Baru ke terusan Nah Pak Ini Saya sempat informasi dari beberapa warga bahwa jembatan ini memang agak sedikit angker, apakah betul Pak? Betul Bisa ceritakan nggak, angkernya sejauh mana sih? Ya begini, ada orang sering ketemu, ada merupakan kambing, ada merupakan orang Ini katanya ada yang bawa, katanya ke rumah saya dulu, maksudnya di situ juga Angker Ada, dulu itu wawi, wawi Nah dulu kan dia carikan lah, begitu masuk tidak ada, hilang Ya takut sih takut Nah pemeriksa, nampaknya tim pun siap-siap untuk memakai seperti perahu kecil seperti ini Untuk menyelusuri keciliman yang memang diduga korban ada di sekitaran sungai Yang anda saksikan tim untuk memakai seperti perahu kecilik Kerabat pun nampaknya ditambah Di sana ada dari satuan satpol air Juga ada dari BBBD, dari tim SAR juga Kita nampaknya sore ini sedang mencari yang diduga Ini adalah titik lokasi di mana korban hilang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah Pemirsa, nampaknya waktu tidak terasa, sudah semakin gelap dan tim pun memutuskan untuk dihentikan sementara Dan nanti untuk kabar-kabar selanjutnya ikutin terus bersama channel Bang Kumis Berbagi dari lokasi titik pencarian hilangnya warga Kecamatan Patiah di Jembatan Pisang Goma, Desa Sido Mukti, Kecamatan Bapak Resmi Kabupaten Pandeklah Pemirsa, setelah beberapa jam pencet tim mencari korban di sini dan nanti Bang Kumis akan tanya-tanya nih Bapak Kapolsek Selamat sore Pak Kapolsek Selamat sore menyelam malam Kegiatan kali ini kita batasi sampai jam 6 lewat 15 menit karena kita lihat situasi dan kondisi sudah tidak memungkinkan lagi Maka sementara untuk pencarian korban kita stop dulu jadi insya Allah besok pagi kita akan melakukan kembali Nah untuk tim yang terlibat di hari ini, tim dari mana-mana saja Pak bisa disebutkan Tim yang kita libatkan hari ini yang pertama dari Tagana, dari Pol Hairut, Polres Mandegla, dari tim Basarnas, dari tim BTPBD juga turun ke sini Dari KSPBD juga turun ikut melakukan pencarian Nah untuk besok sendiri agendanya apakah memang perlu ada penambahan satu tim atau melibatkan lebih banyak warga lagi Pak? Rencana kita akan melakukan pencarian besok Akan kita kerahkan juga tim-tim dari satuan yang mau di atas Sampai ke dulu ke tim-timan Dan kita mohon untuk ada bantuan berada dalam pencarian korban itu Oke terima kasih Pak Kapolsek Siap Bang Komis Nah pemeriksa seperti yang Anda saksikan Dan puluhan warga nampaknya sedang ikut juga menunggu kabar dengan adanya dugaan Warga yang memang tadi seperti dikatakan oleh Bapak Kapolsek Bahwa diduga korban tidak belum ditemukan dan seperti inilah kondisi terkini di jembatan kampung Sagoma Warga dan beberapa dan disana pun ada Bapak Kepala Desa dan anggota KSB Dan juga beberapa awak media nampaknya sore ini sudah hadir Seperti ini Dan disana juga ada Bapak Kepala Desa Nah beginilah kondisinya dan nampak KSB, Tagana, Tim Sar, dan BPPD pun sore ini sudah ada di lokasi Seperti ini Dari Bilixir Studio Channel Bangkomis Berbagi NeoTV akan selalu hadir untuk melengkapi informasi Seputar peristiwa yang terjadi di Pandenglang, Banten, dan sekitarnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton